Inilah rumah warga di kampung Cicapar, Desa Sukahurib, Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat yang hancur. Rumah ini hancur setelah tebing setinggi 10 meter roboh dan menimbunnya. Selain mengubur bagian tengah rumah dan bagian dapur, longsoran tebing juga menggeser pondasi rumah. Musibah tebing longsor terjadi sedemikian cepat. Sang pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan barang apapun. Beruntung bencana ini tidak menyebabkan adanya korban jiwa ataupun korban luka. Namun longsor susulan dikhawatirkan bisa terjadi bila wilayah ini kembali dilanda hujan lebat. Setidaknya ada dua lokasi yang berpotensi longsor dan mengancam sembilan rumah. Kebetulan yang terancar itu ada sembilan ini. Sembilan rumah? Ya, sembilan rumah. Makanya kalau ada sehujan susulan, itu harus dilakukan evakuasi. Berapa kakak yang harus dilakukan? Sembilan kakak. Sembilan kakak di dua titik lokasi. Masih ditampung. Di capak, tidak RW. Alhamdulillah korban tidak ada. Cuma kerugian materiannya. Dari Garut Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan.